Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita di belajarnesia channel Kali ini kita masih membahas tentang Brosur untuk MTS Kali ini kita membuatnya dengan kanpak Tampilannya seperti ini Stay tune terus Nanti kita akan bagikan untuk Filenya juga, sekarang kita langsung ke pembahasannya Nah teman-teman Disini saya sudah siapkan template Kanpaknya ya, disini ada Textnya dan dibawah juga Ada bagian opsi yang berwarna biru Teman-teman, ini sudah saya Bahas di video sebelumnya Yaitu cara membuat Atau mengupload template, ini kebetulan Hasil dari uploadnya Nah disini teman-teman, untuk desainnya Itu kita membuatnya Bagian depannya saja ya Tapi di bagian depan yang ini Ada beberapa opsi yang harus diatur Dulu, biar teman-teman mudah untuk Mengaturnya, nah langkah pertama Disini silahkan dipilih aja dulu Warnanya apakah mau yang biru Atau yang hijau Nah disini Kita sudah siapkan teman-teman Untuk beberapa Opsinya Salah satunya adalah Untuk text teman-teman Nah jadi untuk text sendiri Itu ada di bagian bawah Nah ini Nah untuk mendalinya Ini saya sudah siapkan Untuk linknya teman-teman Nah ini link dari Tinggal di download aja Untuk linknya Namun nanti tinggal dipisahkan aja Ini salah satunya Namun Bila teman-teman Tidak mau ribet Tinggal masuk aja di bagian elemen Tulis disini medali Teman-teman Nah seperti itu Nah ini banyak ya Ini tinggal di edit saja Karena itu contohnya Dari Aplikasi editor yang Offline teman-teman Ini tinggal dimasukkan aja Oleh teman-teman Kedalam brosurnya Seperti itu Nah lanjut ya Kita masuk ke dalam Progress pengeditan Templatenya itu sendiri Nah langkah pertama Kita mulai dulu dari yang paling bawah Teman-teman Yaitu Kita memasukkan Gambar background ya Nah caranya Teman-teman Tinggal kita masuk aja Disini adalah Building school Misalkan Atau gedung sekolah Nah seperti itu Ini gedung sekolahnya Kalau teman-teman Punya gedungnya sendiri Silahkan Tinggal di Fotonya dimasukkan saja Nah ini masuknya Nanti tinggal diproyek Diunggahan ya Kalau kebetulan Tadi saya masuknya Di bagian elemen Karena gedungnya Saya tidak punya Foto gedung sekolah sendiri Seperti itu Ini saya contohkan Salah satu aja Seperti ini Simpannya Di luar aja Teman-teman Nah jangan dimasukkan Ke dalam Bagian frame Yang sudah ada Lalu kita Turunkan Disini ada Di bagian Lapisan Ada lapisan Paling belakang Nah seperti itu Silahkan Diatur dulu Untuk Objeknya Dan sisakan Whitespace Atau Tampilan Yang ada Di bagian Pinggir-pinggirnya Teman-teman Oke Kalau sudah diatur Seperti ini Sekarang Tinggal kita Masukkan Di bagian depannya Yang ini Bagian depannya Itu Satu Orang model Atau anak sekolah Teman-teman Nah ini Masukkan Anak sekolahnya Atau modelnya Teman-teman Nanti bisa Disesuaikan juga Dengan model Yang ada Di sekolahnya Masing-masing Nah ini Misalkan Kita Masukkan Yang satu orang Saja ya Oke Diupayakan Yang backgroundnya Itu Bentuknya Adalah Polos Teman-teman Supaya nanti Digunakan Meremote backgroundnya Itu lebih mudah Nah kita masuk SMP Misalkan Anak sekolah SMP Kalau foto sendiri Juga Nanti Teman-teman Tinggal Di edit aja Nah ini Misalkan Saya masukkan Gambarnya Yang anak Kecil Saja Nah yang ini Misalkan Ini Kita Klik aja Dua kali Teman-teman Atau kita pilih Disini ada Magic Magic AI Ini ada Asisten Kanpak Nah dipilih Disini ada Penghapus Latar belakang Tinggal dipilih aja Tunggu beberapa saat Hingga objeknya Menjadi transparan Nah seperti ini Kalau sudah Tinggal kita Turunkan ke bawah Di klik kanan Ada lapisan Ada mundur Ke belakang Mundur selapis Nah lanjut Terus ya Ini mundur selapisnya Bisa menggunakan Kontrol kurung kurawal kiri Teman-teman katanya Nah seperti ini Objeknya Seperti itu Lanjut juga Untuk objek yang lain Nah disini Gambarnya Masih kita bisa isi Dengan menggunakan Didrag aja Nah ini diisinya Pada bagian Premnya Teman-teman ya Nah ini kita pilih dulu Oke Ini kita pisahkan Premnya Seperti itu Nah ini Premnya Kita masukkan Nah itu satu Demikian Yang lain juga ya Ini kita pisahkan Masukkan lagi Misalkan yang ini Lalu ini juga pisahkan Dan kita Masukkan lagi Premnya Nah seperti itu Oke Satu saja Sekarang Dimasukkan kembali Ya ini Lebih mudahnya Cara dimasukkannya Menggunakan Line aja Disini teman-teman Ada posisi Tengah Tengah Nah seperti itu Lalu kelompokkan Ini juga sama Klik dulu Lalu tengah Tengah Ctrl G Untuk dikelompokkan Ini juga sama Klik dulu Lalu tengah Tengah Seperti itu ya Kayak itu Untuk Prem yang pertama Dan juga Untuk Prem yang ketiga ya Selanjutnya Teman-teman Silahkan masukkan Textnya Disini Ada text yang sudah Saya sediakan Satu Dua Ini jadi tinggal Di drag aja Teman-teman Kita seleksi aja Drag ke atas Oke Nah seperti ini Jadi tinggal Di drag aja Oke Itu satu ya Ini gelombang Satu Gelombang Duanya Boleh Teman-teman Diatur aja Sebentar Iya Seperti ini Dan juga Ada di bagian Ini ya Ini adalah Nomor Telepon Teman-teman Ada juga Program unggulan Boleh langsung Di seleksi Semuanya Juga boleh Nah Seperti ini Kita naikkan Aja ke atas Kita kelompokkan Dulu Di drag Oke Seperti itu Nah Untuk Informasinya Disini Kita Pisahkan dulu Nah Ini adalah Tulisan dari Namanya Teman-teman Ini saya contohkan Saja ya Untuk tulisannya Ini kita duplikat Dan kita masukkan Nomor telponnya Nomor telpon saya 0823 15 82 8091 Oke Seperti itu Fontnya adalah Sansita Teman-teman Sansita Ini fontnya Dari Google font ya Sansita Reguler aja Nah Kita perbesar Secukupnya aja Kalau ada 2 Silahkan Masukkan 2 Kalau ada 3 Silahkan Masukkan 3 Nah Untuk informasi Di bagian yang ini Kita kasih Untuk Informasinya Yaitu Program Maksud saya Kontak ya Kontak panitia Atau misalkan Info Nah Info center Boleh Nah Seperti itu Info center Yang ini Dikasih Angka Untuk Nah Seperti itu Boleh dengan Angka Atau dengan Bullet numbering Juga boleh Silahkan Warnanya Kita pilih aja Warna kuning Yang lebih cerah Teman-teman Lanjut Untuk Warna yang ini Semuanya Kita dipilih aja Disini ada Effect Nah ini ada Bagian Timbul Teman-teman Bagian timbul Untuk Encitasnya Kita tambahkan aja Dan ini Kita perlebar Atau Bagian Text yang sudah ada Kita perkecil Teman-teman Di bagiannya Nah Seperti itu Tahunnya Sama Sama Itu ya Selanjutnya Di bagian atas Disini Ada Mendali Kita masukkan aja Mendali yang tadi Medali Teman-teman Medalinya Kita masukkan Misalkan Kita Yang berdiri Sendiri Jadi tidak Menggunakan Nah Sepertinya Yang ini boleh Teman-teman Ini kita Naikkan dulu Simpan di bagian Yang ini Lalu Kita tinggal Masukkan logo Logo yang ada Disini ya Tinggal kita Unggah saja Kita paste Disini Logonya Nah Yang ini ya Oke Lalu Kita drag Kalau sudah Di upload Dari Kanpannya Sendiri Nah Seperti ini Kita masukkan Aja Tapi Paling atas Teman-teman ya Jangan dimasukkan Kedalam frame Oke Seperti itu Tinggal disimpan Di bagian kanan Nah Seperti ini ya Kurang lebih Cara membuatnya Untuk garis Disini Teman-teman Bisa menggunakan Elemen Ya Elemennya Yaitu Elemen Kotak aja Atau menggunakan Garis juga silahkan Coba dilihat Oleh teman-teman Semua Ada tidak ya Garisnya Yang terputus-putus Nah ini Jadi seperti ini Juga boleh Sepertinya Garisnya Yaitu Warnanya kuning Untuk Ketebalannya Siku dulu Nah kalau sudah Siku Teman-teman Tinggal Kita Turunkan aja Disini ya Nah ini ada Sikunya tinggal Ditarik Nah Seperti ini Ini juga sama Tinggal ditarik aja Nah jadi ada Bentuknya Seperti ini ya Teman-teman Oke Kalau sudah Tinggal kita Duplikat dulu Nah yang ini Lalu Kita Simpan dulu Dan tinggal kita Dibalikan Teman-teman Atau di Flip ya Nah caranya Tinggal kita Geser aja Yang ini kita Tarik Teman-teman Nah boleh ditariknya Salah satu saja Atau semuanya Juga boleh Asal si objeknya Itu tetap Terlihat Tidak berpisah Teman-teman Nah ini untuk Tekstnya Tinggal disimpan aja Dan silahkan Bisa di Customisasi kembali Oleh teman-teman Sendiri Disesuaikan dengan Kebutuhannya saja Seperti itu Oke Itu ya Untuk Cara Membuatnya Teman-teman Tinggal Disesuaikan aja Dengan kebutuhannya Masing-masing Nah Sekarang Tinggal Kita ganti Yang ini Warnanya Menjadi Warna Lebih cerah Yaitu Warna kuning Bisa Masuk Warna dokumen Naikkan aja Dan ini Tinggal kita Naik Nah Seperti itu Oke Kalau sudah Tinggal Kita Masukkan Text Kalau yang ini Misalkan Gelombang 1 Ini Kalau bisa Dipisah Teman-teman Nah Hapus dulu aja Tidak apa-apa Ini kita Masukkan aja Di bagian Textnya Oke Tinggal Diklik aja Ada tambahkan Judul Judulnya Kita Perkecil Adalah Alur Pendaftaran Tadi namanya Ya Seperti itu Alur Pendaftaran Nah Kita Naikkan ke atas Sedikit Kita duplikat Nah Disini ada Gelombang 1 Warnanya Ganti Dengan Warna Putih Biar Kontras Oke Gelombang 1 Nah Berarti Yang bawah Tinggal Di Duplikat Saja Nah Ini adalah Gelombang 2 Nah Ini tinggal Di drag Aja Oke Ini tinggal Dibuat Seperti itu Nah Itu Terakhir Tinggal kita Buatkan Bayangan Disini Teman-teman Di bagian Warna Hijaunya Tapi kita Harus Unggah Dulu Untuk Prime Karena Tidak Tidak Ada Sesuai Dengan Yang Tadi Yang Dikan Pak Itu Sendiri Maka Kita Dibuat Aja Seperti Ini Tunggu Dulu Nah Ini Prime Sudah Saya Buat Oke Dibuat Dibawah Aja Juga Boleh Atau Di Atas Juga Boleh Teman-teman Sebentar Nah Kita Tambahkan Aja Halamannya Teman-teman Disini Halaman Kosong Kita Masukkan Tarik Aja Nah Ini Tinggal Dipisahkan Teman-teman Kita Masukkan Kesini Ke Objeknya Nah Ini Sudah Ada Tinggal Klik Kanan Aja Di Bagian Ini Kita Lihat Pisahkan Gambar Nah Ini Otomatis Gambarnya Menjadi Terpisah Tinggal Premnya Aja Teman-teman Gambarnya Kita Hapus Gambar Contohnya Ini Premnya Nah Bisa Dilihat Premnya Masih Kosong Kita Coba Diisi Dulu Dengan Warna Biru Hijau Saya Nah Kita Naikkan Aja Ke Slide Paling Atas Disini Oke Nah Lalu Kita Masukkan Gambar Yang Diinginkan Untuk Premnya Teman-teman Kita Masukkan Kembali Di Elemen Misalkan Menginginkan Gambar Yang Ini Silahkan Dipaskan Dulu Dicocokkan Dulu Untuk Premnya Turunkan Ke Bawah Teman-teman Menggunakan Kontrol Kurung Kurawa Alkiri Terus Sampai Objek Tulisannya Semuanya Terlihat Nah Kalau Sudah Seperti Ini Lalu Kita Masuk Di Transparansi Dan Kita Kurangi Nah Seperti Itu Teman-teman Jadi Sudah Bisa Terlihat Untuk Transparannya Kita Sudah Siapkan Nah Cuman Disini Saya Sudah Sampaikan Di Bagian Transparansinya Itu Tidak Langsung Bisa Dilakukan Secara Gradien Transparan Tapi Ini Uniform Ya Teman-teman Tapi Entah Bagaimana Bila Mana Ada Yang Lebih Tahu Teman-teman Silahkan Di Komentar Nanti Saya Akan Belajarin Terima Kasih Sudah Menonton Silahkan Di Download Untung Filenya Salam Belajar Nesia Channel Terima 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 kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton